Ya mungkin untuk orang yang ingin menikah muda, pikirkanlah apakah udah siap bertanggung jawab, apakah udah siap bekerja keras. Intro Disibukan dengan aktivitas syuting sejumlah FTV yang masih terus dijalannya hingga saat ini, Agus Palmer yang merupakan seorang ibu dari putera sematawayangnya Kylo Edgar Russell Cambey, rupanya tak bisa selalu menemani sang anak yang kini sudah berusia 4 tahun. Beruntung artis kelahiran 13 Mei 1993 tersebut dibantu oleh pengasuh anak yang sangat dekat dan dipercaya olehnya untuk membantunya menjaga sang anak. Meski begitu, Agus tetap menjaga komunikasi antara dirinya dan sang anak melalui panggilan video, apalagi anaknya yang kini sudah bersekolah tersebut tak jarang pula datang menghampirinya ke lokasi syuting. Aku sibuk menjadi seorang ibu, selain itu juga aku mempunyai sebuah praktek coaching, coaching tentang kesuksesan emosional, jadi itu sih yang memakan banyak waktu aku saat ini. Sampai saat ini, puji syukur, aku punya orang yang support aku di rumah, jadi ada mbak-mbak yang sangat dekat dengan aku, mereka menjaga anak aku di saat aku lagi syuting. Jadi itu sangat membantu aku ya, jadi ketika aku syuting, aku nggak khawatir lagi soal anak aku di rumah. Kemudian untuk coaching, karena semua sudah serba online, jadi puji syukur juga sampai saat ini, schedule-nya masih aman. Kebiasaannya itu, dia suka telpon, itu satu, sama kadang suka dateng juga sih ke lokasi, surprise, tapi karena pandemi ini lagi nggak. Bahkan udah sekolah ya, sebelum pandemi, anakku udah bisa dancing, lari-lari, pokoknya social sekali dia. Agess yang memulai karirnya di tahun 2012, 4 tahun kemudian memutuskan untuk menikah dengan seorang yang memiliki profesi yang sama dengannya, Kevin Kambay, pada 24 Juli 2016. Keduanya pun dikaruniai satu putra, Kylo, yang lahir pada 17 Februari 2017. Sayangnya, penikahan tersebut hanya mampu bertahan selama 2 tahun, hingga akhirnya keduanya resmi bercerai pada 2019 lalu. Dan kini, Agess rupanya belum berpikir membuka hati untuk menemukan pasangan yang baru, lantaran masih ingin fokus pada pekerjaan anak dan kedua orang tuanya, agar bisa meluangkan waktu untuk bersama saat istirahat syuting. Saat itu memang aku merasa aku sudah cukup matang untuk diberikan tanggung jawab. Kemudian juga setelah anak aku ada, aku merasa aku menjadi orang yang lebih berperiakeras. Jadi, ya mungkin untuk orang yang ingin menikah muda, pikirkanlah apakah sudah siap bertanggung jawab, apakah sudah siap bekerja keras. Gitu sih. Terus kalau untuk sekarang, Kak, sudah membuka hati lagi nggak sih dari Kak Agis sendiri? Atau masih tidak? Cukup untuk anak aku saja dulu untuk saat ini, mama, papa. Quality time pasti ada, itu dia ketika aku break. Aku fokus selalu satu hari atau dua hari, kita spend time. Ketika break, aku sangat usahakan itu, kita pergi, walaupun sekarang lagi pandemi, tapi biasanya aku cari tempat yang benar-benar sepikir. Kayak lahan terbuka, atau dulu waktu Bu Perta masih kosong, sekarang ini sekarang udah tidak boleh ke sana kan. Dulu aku bawa dia ke Bu Perta, kita jalan-jalan jelajahi hutan Bu Perta, karena dia suka banget. Terima kasih telah menonton!